Intro Hai semua, saya Putriza, masih dari San Francisco untuk Unpack dan setelah sebelumnya nyobain Galaxy S20 Ultra ini dia satu produk lain yang juga mencuri perhatian Samsung Galaxy Z Flip seperti bocoran yang udah banyak beredar di internet Samsung akhirnya secara resmi ngerilis HP Flip lain setelah Galaxy Fold bentuknya rikas banget saat lipat ala clamshell gitu dan akan memanjang jadi HP yang normal ketika dibuka ya kayak kotak bedak lah kalau kata orang bagian hinge atau lipatannya terasa solid banget nggak ada ringkih-ringkihnya sehingga buka tutup tuh nggak perlu hati-hati banget nggak khawatir rusak dan kayaknya Samsung udah banyak belajar dari Galaxy Fold saat baru diluncurin tapi di luar soal tampilannya yang udah banyak bocor sebelum peluncuran ada beberapa hal lain yang saya baru tahu setelah coba dan bikin ngerasa kalau Galaxy Z Flip bisa lebih populer dibanding kakaknya pertama adalah layar ukurannya 6,7 inch dengan resolusi Full HD+, Dynamic AMOLED sehingga kuatitas visualnya udah lah nggak mengecewakan tapi yang saya suka dari layarnya adalah bagaimana Samsung mengintegrasikan dengan berbagai aplikasi untuk tahap awal atau saat baru launching aplikasi seperti YouTube misalnya bisa adaptasi saat layar ditekuk setengah tayangan video cuma di layar atas kolom komen dan rekomendasi ada di bawah selain itu yang saya paling suka juga adalah bagaimana eksekusi Samsung untuk kamera dibuka penuh ya bisa kayak HP biasa tapi kalau dilipat setengah cuma bagian atas layar aja yang akan jadi viewfinder dan tombol dan menu dan segala macamnya itu ada di bawah ini menarik banget karena bisa gantiin tripod dalam skala kecil supaya nggak harus megang handphone misalnya buat selfie, bikin video, bisa juga video kok atau bahkan kalau mau buat TikTok lalu kalau dalam kondisi dilipat kamera ini ternyata juga bisa dipakai lewat layar kecil di depan yang fungsi utamanya sebenarnya buat nampilin jam atau notifikasi cukup tekan 2 kali tombol power yang merangkap sensor sidik jari kamera otomatis bakal aktif dan untuk shutternya bisa pakai tombol volume terakhir untuk spesifikasi berikut adalah yang dibawa oleh Galaxy Z Flip di atas kertas memang daftaran dibawa oleh handphone ini bukanlah yang paling keren untuk tahun 2020 tapi kalau dilihat dari posisi HP ini yang menurut saya lebih berat ke sisi statement pribadi buat orang yang pengen dilihat atau mungkin kayak barang fashion sebenarnya nggak masalah tau memang orang yang beli Galaxy Z Flip bukan nyari performa maksimal ya balik lagi ke selera masing-masing untuk harganya di Indonesia dipasang pada angka 21.888.000 rupiah dan pre-ordernya saat video ini tayang sudah habis jadi ya semoga saya bisa bikin reviewnya ya jadi sekian dulu aja buat hands-on singkat Galaxy Z Flip terima kasih banyak yang menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Putriza pamit dan seperti biasa have a nice day sub indo by broth3rmax